Intro Shalom pemirsa GKK TV yang terkasih Apa kabar? Kita bertemu kembali di acara Music Corner Nah, masih tetap di situasi yang pandemi ini Walaupun kita syuting, kita tetap menggunakan Protokol kesehatan yang lengkap Masker dan juga face shield Jadi, untuk pemirsa juga jangan lupa Kalau keluar rumah pun harus menggunakan Protokol kesehatan yang benar Nah, pada bincang-bincang Music Corner kali ini Kita akan berbincang-bincang dengan seorang rara sumber Yang sudah tidak asing lagi Setiap minggu melayani di gereja Siapakah dia? Yoses Setiawan Hai Yoses, apa kabar? Baik, baik Terima kasih loh, gak bosen-bosen nih kita undang Untuk datang bincang-bincang di acara Music Corner Terima kasih banyak untuk waktunya Nah, Yoses, kita mau ngobrol-ngobrol nih Gimana, Cik? Di kegiatan Yoses sehari-hari di masa pandemi ini Apa aja tuh kalau boleh tahu? Kegiatannya biasa Sekarang jarang keluar sih yang pasti ya Karena kan ada pandemi kita tahu Demi menjaga juga Karena di rumah kan juga masih sama orang tua juga ya Iya, karena harus diperhatikan itu ya Jadi paling ya kegiatannya ya Paling nyapin liturgi Sesuai juga dengan gilirannya Terus juga nyapin renungan-renungan Gika kamu nyapa dan Macem-macem juga Kadang bikin minus one juga Oh iya Dan jangan lupa kita selalu sering dengar Yoses Setiap minggu sebelum mulai ibadah pagi Ada suara Yoses lagi nyanyi Gak setiap minggu lah Oh iya, tapi banyak kan suara Yoses ya Iya Itu pada saat kita memulai kebaktian Itu sangat membantu lagu-lagunya Dengan suara yang begitu indah Puji Tuhan ya Itu bagaimana rekamannya kalau kayak gitu Yoses? Biasanya sih kan Apa namanya tuh? Ada minus one-nya Oke Minus one-nya itu kan udah dikasih ya Sama Poleo ya Iya Nah itu biasanya dikasih Terus saya diminta rekamin suaranya Ya udah sih rekam di rumah Enggak ada kendala ya itu ya? Ya paling take 1-2 kali lah Iya karena kadang-kadang bisa bocor ya Suara dari luar ya Betul awal-awal sih bisa take sampai 4-5 kali sih Oh gitu ya? Oke Sekarang sih bersyukur lah udah ngerti caranya Oh oke oke Nah terus kan Yoses juga Sehari-hari juga sebagai pendidik di Diskolektrisen Ketaplang Oh iya Baru sih sebenarnya Baru diminta ngajar lagi kebetulan Oh iya Itu mengajar apa? Musik ya? Mengajar bina vokal Oh bina vokal Oke Nah lagi online begini tuh gimana caranya tuh? Waktu awal diminta ngajar sih Sempat bingung gitu ya Tapi ya dicoba aja deh dulu gitu Cuman memang awal-awal bingung Karena rata-rata kan Gimana ya kita nih di zoom nih kan Ya nggak di zoom sih Ya pokoknya di conference software itu ya Itu selalu Apa ya? Susah buka kamera kan Oh gitu ya? Nah apalagi juga kan Kita nggak bisa Pungkiri juga ya Internet kita kan juga kadang bermasalah Oh iya betul Nah itu jadi Awal-awal tuh sih saya sempat bingung Karena yang buka kamera Biasanya cuman dua Atau Kadang bahkan satu anak Iya Jadi nggak semua anak membuka kameranya? Nggak semua Karena ya alasannya itu Keterbatasan koneksi dan sebagainya Nah sedangkan Yang saya ajarkan itu kan vokal Iya Kalau nggak nampak orangnya gimana dong ya? Iya Makanya Tapi itu awalnya seperti itu Sampai akhirnya ya ketemu juga sih kliknya Jadi ya Bisa juga ditanyain satu-satu Atau ya Awal-awal juga kita ajak kemanasan bersama Ya seperti biasa lah Ngajar padus anak aja gitu Iya betul Nah Yoses Kan Yoses Setiap kali kita lihat Memainkan alat musik piano nih Saya penasaran nih Waktu mesi kecilnya Emang diarahin orang tua Untuk belajar alat musik piano Atau mau sendiri? Coba Kalau nginget Perkataan orang tua sih ya Dengar ceritanya Itu Dulu justru saya Vokal Jadi lebih ke nyanyi Nyanyi ya Pantes suaranya bagus ya Pemirsa ya Haleluya Iya Jadi awalnya nyanyi justru Justru nyanyi Katanya jadi dulu Pertama kali bisa ngomongnya Itu nyanyi katanya Oh masa? Oh nyanyi apa masih kecil? Bulung kakak tua Oh ya ampun Lucu banget ya Oh jadi dari kecil Udah emang udah nyanyi Jadi itu nyanyi Jadi dari kecil itu nyanyi Terus? Kalau pertanyaannya Itu bisa jadi suka piano Itu karena waktu itu Koko saya kan ngeles duluan Piano Oke Nah itu entah kenapa Piano itu Di telinga saya Suaranya enak banget Oh iya Iya enak banget suaranya Terus Ya saya Inilah iseng aja gitu Maksudnya nanya Ya iseng sekaligus pengen sih sebenernya ya Kentang-kentung langsung? Langsung nanya ke orto gitu Boleh nggak aku ikut les juga piano? Oh jadi emang inisiatif sendiri berarti? Amis banget kan? Oke Jadi emang mau sendiri sih Karena emang dengernya enak gitu Oh Ic Nah belajarnya tuh dimana waktu pertama tuh? Apa sorry dimana atau dimana? Belajari di kursus musik Di sekolah musik atau bagaimana? Oh belajarnya di sekolah musik Langsung jadi sama kokonya Jadi kan dicariin hari yang Bisa sekalian deh Nganter bareng Biar irit ya Betul Oh jadinya gitu Lama nggak sih belajarnya? Dihitung-hitung lama sih lumayan Ya Karena kan dari umur 6,5 ya Hitungannya tuh ya 6,5 tahun lah Sampai Saya SMA kelas Sorry Bukan SMA SMP kelas 3 Oh Dan itu rutin terus? SMP kelas 3 Kalau nggak salah Habis itu SMA cuma sampai SMA kelas 2 Apa? Kelas 1 akhir baru Oh Karena mau Kuatnya sampai situ Mau ujian juga kali ya Iya Harus belajar ya Jadi mamanya nggak pernah nge-push-nge-push untuk latihan atau apa? Nggak usah ya? Oh tentu saja Oh tentu saja Tetap ya di-push ya Namanya anak-anak kan Jadi emang cuma seneng aja awalnya Iya Tapi ketika udah itu Ya tetap males lagi sebenarnya Untuk latihan duduk gitu kan susah Tapi ya itu bersyukur sih Pengorbanan juga tuh Orang tua tuh Iya bener Kalau nggak dibawelin Nggak jadi deh tuh ya Iya Nah sekarang kan memetik hasilnya Iya Iya kan Nah terus di keluarga Yosef sendiri Emang semua main musik atau bagaimana? Dulu itu ada Eyang ya Oke Saya sebutnya Eyang Iya Mungkin kalau ini Opanya Opanya Jadi Eyang itu tapi bukan opanya papanya mama bukan Jadi saudaranya Jadi gimana ya Kokonya Mamanya mama Jadi kokonya nenek saya Yaitu Teguh Karya Iya Itu dia Punya piano Oh Itu dia Apa Kayak nyurum Kalau nggak salah ya Dulu mama tuh belajar sama dia gitu Oh iya iya Teguh Karya itu sutradara terkenal Pada masa itu Pada masanya Iya betul Itu beken sekali Teguh Karya Jadi Dia sempat belajar Terus Nah abis itu kan mama bisa tuh Nah Terus Jadi kalau ditanya Di keluarga siapa Ya mungkin bisa dibilang mama Dari Dari mama juga ya Dari mama sih Cuman meskipun gitu Waktu saya kecil sih Udah nggak main piano tuh Si mama Mama sibuk ya Soalnya mama juga ngajar ya Betul kan Iya Soalnya yang sibuk Juga memang sempat keputus kan Nge-lesnya dulu Karena pianonya katanya kebanjiran Oh gitu Oh iya 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 Nah jadi emang ada dari Dukungan dari keluarga juga Dan ada darah seni dari keluarga Berarti ya Iya mungkin lebih tepatnya yang itu kali Iya kan Setuju ya Nah terus Kan Yoses juga Mengambil konsentrasi music gereja Itu latar belakangnya apa tuh Kalau boleh kepo nih Kalau boleh kepo ya Waduh Versi cukup singkat ya Iya Jadi Pertama itu Sebenarnya nggak Sejujurnya aku Saya tuh pengennya Waktu SMP itu Jisuh psikologi Oh Tapi lebih ke arah Musik terapi Sebenarnya Oh iya iya Oh ada ya itu ya Ada Itu ada Dan dulu itu yang pertama kali Punya di Indonesia itu Baru UPH Kalau nggak salah Jauh ya Iya jauh dan Bahasa Surabayanya larang Oh iya betul Jadi itu Itu pertama Terus tiba-tiba Oto SMA itu Ada turning point Jadi Saya mengalami turning point Dari Ya Pekerjaan roh kudus ya Puji Tuhan Jadi Saya pengen Memberikan Talentah saya Sependuhnya Untuk Tuhan Aduh puji Tuhan ya Iya tapi Ya itu cara Tuhan Jadi saya dibentuk dulu Di Karena dulu Di Jakarta Dulu kan targetnya di Jakarta Dulu nih Carinya gitu Tidak ada Musik gereja Nggak ada ya Iya jadi Musik kemalang jadinya Oh Tapi waktu itu belum Oh belum Jadi yang pertama itu Jadi saya di Ada salah satu Institute itu ya Di Jakarta Dia membuka Musik pendidikan Oh Jadi sebentar Tapi Ya disitu saya Merelakan lah Segala Apa yang dulu Saya Pikir Idealisnya ya Iya Sampai akhirnya Ketika saya lama Disitu Mungkin sekitar Dua setengah tahun Panggilan itu tuh Panggilanin dulu itu Itu Diusik lagi Dibuka lah Diingetin lagi Oke Sampai akhirnya Ada beberapa Kejadian gitu ya Yang cukup panjang Kalau dijelasin gitu Jadi Saya akhirnya Ya Cukup berat Tapi Rela juga gitu ya Saya akhirnya Menjawab Ya sudah Tuhan Oke Wah Puji Tuhan ya Karena anak muda itu Biasanya kan Cita-citanya tuh banyak ya Tapi kalau Dia mau menjawab Panggilan Tuhan itu adalah Satu Apa namanya ya Berkat yang luar biasa ya Puji Tuhan Iya Semoga Yoses Tetap menekuni bidang Yang sudah Yoses Di Arahkan oleh Tuhan ya Nah Terus keluarga juga mendukung Keluarga Awalnya enggak Oh keluarga awalnya enggak Tukan awalnya enggak ya Lebih tepatnya Keluarga itu Kayak Hmm Enggak mau kamu selesain dulu Cuma nanya sih Oke Bukannya sampai ditentang Banget-banget gitu Iya Kamu mau makan apa Biasa kan begitu Enggak Gak sampai kayak gitu Jadi Cuma ditanya aja Dan saya bersyukur sih Saya cukup Cuma berdoa Tuhan Kalau emang ini panggilan Dan memang bener Ini dari Tuhan Bukan dari emosi pribadi Gitu ya Itu ya Tuhan Lancarkan lah semuanya Betul Prosesnya supaya Saya bisa pindah ke sana Itu aja kan Iya benar Di Malang Dari Jakarta Ya puji Tuhan sih Akhirnya baru disupport Oleh keluarga Langsung Tiba-tiba kayak Ya udah Kalau emang Udah seperti itu Ya Kita enggak bisa Yang melawan Tuhan Iya karena kita harus Menjawab panggilan Tuhan Gitu ya Betul Jadi Pesan Yoses Kalau untuk Anak-anak muda Yang ragu-ragu Padahal Tuhan sepertinya Udah mengarahkan Itu gimana tuh Untuk memantapkan diri Menjawab panggilan Tuhan Wah ini Pertanyaannya Susah Susah gampang Iya Pertanyaannya Susah gampang Nanyanya sih enak nih saya Yang jawab kasihan Tidak ada jawaban pasti Itu yang pasti Saya bilang Jadi Semuanya itu Tergantung dari Hati kita Masing-masing Sama Dari Kepekaan kita sih Sama pimpinan Tuhan Gitu Dan Gimana ya Paling simpelnya adalah Kalau di Kita kan ada sempat bilang Itu kan Dan ujilah Gitu ya Kalau enggak salah Ujilah Nah itu Jadi kalau kita beneran Itu beneran panggilan Atau enggak Di uji Cara di ujinya Gimana ya Dengan waktu Dan dengan apa yang Kita lakukan Tentunya dengan Pergumulan sama Tuhan Oke Gitu Tentunya dengan pergumulan sama Tuhan Jadi Gak bisa nih Sebenernya bisa aja sih Saya waktu itu Tetap Mangkren gitu ya Kerasin hati Enggak Tuhan Udah enak kok Di Jakarta Ngapain Selesain dong Gitu ya Lagian juga Kalau kita mau Ngomong masalah Apa namanya Masalah kebutuhan Gitu ya Ya enggak sebanding sih Sebenernya gitu ya Ya kita ngerti lah Masalah kebutuhan Gitu ya Pasti orang tua juga mikirinnya Seperti itu ya Betul Jadi enggak heran Kalau misalnya banyak Anak-anak tuh Teman-teman saya juga sih Beberapa juga mereka cerita itu Suka Ditentang gitu ya Itu enggak heran Karena Sebenernya mereka memikirkan Masa depan Iya Tapi Ya caranya itu adalah Ya itu satu Itu salah satu ujiannya Oke Kamu Bener-bener Enggak mau Gitu ya Hidup Untuk aku Pertanyaannya kan Cuman itu doang Nah kalau Saya jadinya Hidup untuk dia Ya dengan talenta saya sih Oh iya betul Betul Dan kita terus berdoa Kita terus menggumulkan Itu sih caranya Supaya Ngerti gitu Lama-lama Oh iya bener ya Ini emang panggilan Dan itu Kalau misalnya Udah gitu ya Apakah saya Pas udah kesono Wess udah gitu ya Udah selesai Engkang-engkang kaki Enggak Enggak Itu pergumulan Seumur hidup sih Betul Betul Pergumulan seumur hidup Jadi itu memang benar-benar Waktu mau menjawab Panggilan itu Itu benar-benar Ber Apa namanya ya Berkecamuknya itu berat ya Pikirannya ya Betul Mudah-mudahan Pokoknya Enggak salah jalan Karena Tuhan Selalu menetapkan Langkah-langkah orang Amin Amin ya Nah terus untuk Jadi kira-kira Selama Pada saat Pendidikan di Sekolah Teologi Ya gitu Itu ada Apa gak sih Godaan-godaan Untuk stop gitu Di tengah jalan Banyak Banyak ya Oh jadi itu banyak sekali tuh ya Iya Ketika Kita memilih Masuk ke Sekolah Tinggi Teologi Khususnya Di gereja Apa yang sudah kita pelajari Dengan apa yang kita hadapi Di realita 180 derajat Ya Saya bisa bilang itu Oh gitu 180 derajat itu Cukup berbeda Oh Jadi terkadang kita Berpikir Setelah dari sana Dengan ajaran-ajaran dari sana Seharusnya Gini ya Balik lagi nih Seharusnya Orang Kristen kan Begini-begini Nah Tapi Prakteknya gak gitu Prakteknya gak Kita kan manusia Iya Jadi Itu yang Godaan itu tuh Saya ingat pertama kali Saya praktek Lapangan ya PKL lah istilahnya Pertama kali saya PKL tuh Saya bener-bener lihat itu Wah luar biasa sih Tuhan bener-bener Ijinin kasih lihat Gitu ya Bahwa Ya Kita manusia berdosa gitu Jadi Itu salah satu Terus salah dua adalah Dari kebutuhan hidup Oke Dari kebutuhan hidup Apalagi dulu itu Saya kan Sebelum Pindah itu Sebelum Sebelum di Saat itu kan Saya kan juga dulu di Sudah ngajar musik Sana-sini Iya Ya intinya Mau ngapain Enak lah Gitu ya Iya Maksudnya bukan enak gimana ya Di sono juga enak Saya gak bilang sono Gak enak Mudah Gitu ya Mau ngapain itu Lebih mudah Gitu Bandingin Harus nunggu dulu Apa segala macam Gitu kan Karena kan kita harus Lebih ketat Ya kan Kalau disana Karena udah gak ada Masukan lah istilahnya Itu salah dua Salah tiganya lagi Macem-macem lah Lingkungan disana Juga Saya yakin gak cuman di Di sekolah teologi manapun Saya yakin sih Gak cuman itu Saya yakin pasti ada Beberapa oknum yang membuat kita Akhirnya jadi kecewa Oh Itu yang bisa bikin mundur orang ya Betul Kalau kita memang lihat orang Dalam pelayanan Masih mundur Pasti Jadi ini adalah Kendala-kendalanya yang biasa terjadi Biasa terjadi Yang paling pasti terjadi adalah Biasanya Tidak sesuai realita Oh Jadi kecewa Jadi akhirnya Saya ada Satu dua temen sih Memang akhirnya jadi kecewa Oh Ya lebih memilih jadi bisnismen Oh Gitu Jadi makanya balik lagi Minta pimpinan Tuhan Terus dan terus tuh ya Tapi saya gak bilang bisnismen salah ya Enggak Iya bener Cuma maksudnya Disini gak boleh melangkah sendiri Gitu ya Betul Jadi apapun itu Tetap terus bergumul sama Tuhan Kenapa Karena kan kita ujung-ujungnya jadi hamba Tuhan Betul Iya Tuhannya kita siapa Iya Oke Jadi ini Untuk yang generasi muda Yang tertarik untuk Kesekolah teologi ya Jangan takut Jangan khawatir ya Selalu minta pimpinan Tuhan Bener ya Yoses ya Dan sekarang Yoses kan Melayani juga di Kebaktian umum Hampir setiap minggu kita lihat Itu ada kendala gak ya Selama kebaktian online Kendala seperti apa dulu nih Kendala kan Karena kan kalau online gitu kan Misalnya kalau salah Oh Mesti jalan terus 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 harus sediain waktu juga Dengan liturgosnya Dengan worship leadernya untuk Supaya Satu sama lain Bekerja sama dengan baik Nah itu ada kendala gak Karena kan gak boleh sering-sering Ketemu juga ya Kita ya Dulu sih paling yang Sempat kendala itu Waktu awal-awal kali ya Waktu awal-awal Waktu masih rekaman Waktu masih Ya Rekaman edit gitu ya Itu kan Sempat terkendala itu adalah Kurang begitu ngerti Maksudnya mau ngapain Oke Karena kan rekaman Kali gitu doang sih Makin kesini makin Makin kesini Lancar Enggak Kendala nomor satu Justru malah jenuh Oh karena terus-terusan Kayak main sendiri soalnya kan Tanda kutip iya Iya kan Kita kan sepertinya Biasanya ngeliat jemaat banyak Gitu Efek itu apa enggak Bukan sih Lebih efek repetitifnya Oh karena Jadi begitu 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 Jadinya ada kejenuhan Rutinitasnya kan Sama Iya betul Menyiasatinnya gimana Menyiasatinnya adalah Ya saya bersyukurnya Dijadwalin kan ya Jadi Gantian kan Menyiasatinnya adalah Ya saya Tetap ini sih Tetap Mencoba Cara-cara baru Dalam mengiringi Biasanya sih Oh iya ya Coba cara baru Misalnya Ada lagu Ada lagu A Biasanya basic Gitu Pertama Waktu yang awal-awal Kita misalnya Ngiringin dengan style apa Misalnya sama kan Nah terus misalnya Ada WL lagi Yang lain Mungkin mau pakai lagu yang sama Ya kita Ya berkreasi aja Gitu Supaya Supaya gak bikin jenuh juga Jadinya ya Karena kan lagunya ya Balik lagi ke situ-situ lagi Istilahnya Iya Istilahnya gitu Jadi harus lawan kejenuhannya Dengan cara Menyiasatinnya Seperti itu Karena sebenarnya kan Banyak secara ya Maksudnya Lagunya kan indah Gitu loh Kan sayang Kalau dimaininnya Cuman gitu Terus ya Makanya jadi jenuh Iya Betul-betul Setuju Jadi itulah Trik-triknya ya Salah satu triknya Iya benar Nah kira-kira ada pesan gak Untuk generasi muda Yang mau pelayanan Di musik gereja Dari Yoses Dalam situasi seperti ini ya Hmm Dalam situasi seperti ini Generasi mudanya Jadi kalau ada yang mau Pelayanan di gereja Tapi terus gimana caranya gitu Situasinya lagi begini Nah Biasanya tergantung usia juga Oh iya Karena memang ada beberapa Yang saya dengar kabarnya Kan masih tergantung Dengan orang tua ya Iya Saya tidak menyalahkan itu Betul Mereka ketika datang Harus diantar dan sebagainya Ada yang tidak dikasih juga Oke Itu wajar menurut saya Karena memang Kesehatan dalam nomor satu kan Tapi bagi yang misalnya Masih bisa gitu ya Untuk keluar Dan Merasa memang Terbeban untuk melayani Iya Ada satu kerinduan Untuk melayani gitu ya Jadi Menurut saya sih Why not Contact us Nah Itu aja Coba tuh ya Just contact us Gitu aja Jadi jangan ragu-ragu Pasti akan didukung Contact Nanti akan kita Bicarakan Kan Kita kan kerja Bareng-bareng ya Iya Kita kan pelayanan Bareng-bareng Ada tim Nanti Bisa kita bicarakan Di tim Kira-kira ditaruh Di minggu berapa Tapi syaratnya Harus bisa Gak cuma pinter teori Tapi harus bisa Ngikutin Apa namanya tuh Lagu-lagunya Kalau Liturgosnya Tipe yang Gak boleh Apa Gak boleh Dendengar musik Salah dikit Langsung stop Nah itu Gimana tuh Jadi Jadi dia harus bisa juga ya Dari segi mental Seperti itu ya Ya itu satu Mentalnya Ya Mesti udah terlatih Dan kedua adalah Dia harus Bener-bener Memang menguasai gitu Menguasai Cuman lagu-lagu Yang bukan him Ya Karena gereja kita Termasuk denominasi Yang menyanyikan lagu him Jadi Him juga harus dipajari Dan Yang keterakhir adalah Jangan pernah takut Untuk bersereasi Nah Betul sekali Saya jangan kebablasan aja Iya betul Setuju Jadi pesannya itu ya Yoses ya Iya Dan Tetap aja Tetap Berhidup untuk Tuhan lah Iya betul Setuju sekali Dan ternyata kita sudah sampai Di akhir bincang-bincang kita Tanpa terasa Iya Nah jadi Untuk Pemirsa GKKTV yang terkasih Semoga mendapat berkat Dan Manfaat dari Bincang-bincang bersama Yoses Pada episode kali ini Dan tentunya Kita akan segera bertemu lagi Di bulan depan Dengan topik yang menarik lainnya Terima kasih Kepada pemirsa Sudah menyaksikan acara ini Tetap terus menerapkan Protokol kesehatan Dan Jaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Bye Bye